Sekarang masih ada pembicaraan lebih lanjut antara WHO dan pemerintah Tiongkok untuk memastikan soal tiga penyebab tadi plus tiga bakteri atau virus yang tadi. Bagaimana mematchkannya antara duanya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di IRC Podcast. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sesuatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami semuanya sudah hadir di tengah-tengah kami di sesi podcast kali ini yaitu Prof Chandra Yoga Aditama. Selamat pagi Prof. Selamat datang. Ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya masih bersama saya Iman Dwi Al Munandar yang insya Allah akan mengobrol banyak dengan Prof Chandra terkait dengan kasus yang saat ini sedang happening di dunia bahkan yaitu terkait dengan kasus pneumonia. Ya mungkin izin Prof Chandra banyak yang di luaran sana terutama di kalangan muda mungkin belum familiar dengan Prof. Izinkan saya memperkenalkan Prof terlebih dahulu. Jadi Prof Chandra ini pernah menjadi merupakan profesor bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik Prof mungkin jika ada yang ingin ditambahkan dari diri Prof boleh? Tidak tadi saya tertarik Iman menyampaikan bahwa mungkin yang muda belum pada dengar begitu. Belum pada kenal. Kembali menunjukkan bahwa saya sudah sangat tua. Itu aja yang mau saya sampe. Oke baik Prof. Tapi sebagian di kalangan akademisi tentunya sangat kenal Prof ya karena hampir setiap hari ada tulisan Prof yang muncul di kalangan berita. Bagi teman-teman yang belum tahu mungkin bisa cek ya Prof ya di setiap laman berita selalu muncul update-an terbaru isu-isu kesehatan terupdate tentang yang Prof sampaikan di laman-laman berita. Baik Prof bagaimana menurut pendapat Prof terkait dengan pneumonia yang saat ini sedang berkembang? Oke jadi begini pertama soal pneumonia. Pneumonia itu artinya adalah radang dari paru. Jadi paru kita ada radangnya. Nah radang itu sebenarnya radang di bagian tubuh manapun juga itu kemungkinan penyebabnya ada 4. Satu bisa bakteri, kedua bisa virus, ketiga bisa jamur, keempat bisa parasit. Tetapi untuk di paru, yang paling sering di paru tentu saja adalah bakteri dan virus. Ini pengetahuan umum dulu tentang radang atau infeksi sebuah dengan kata-kata pneumonia itu. Jadi pneumonia itu radang di paru yang gejalanya batuk, demam, panas, sebabnya bisa macam-macam. Sebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa COVID, bisa bukan COVID. Karena sekarang orang masih terguncang dengan COVID, orang selalu menghubungkan dengan COVID. Begitu juga dengan berita yang sedang ramai dibicarakan ini. Kenapa ini ramai? Karena orang menghubungkan dengan COVID. Apalagi informasi ini datangnya dari Tiongkok atau Cina. Dan kita tahu bahwa COVID juga bermula dari Cina. Jadi orang kemudian menghubung-hubungkan hal itu. Ini punya dua sisi sebenarnya. Apa itu paru? Sisi yang pertama tentu bagus saja orang waspada kalau ada sesuatu yang baru. Tetapi juga tidak tepat juga kalau kita katakanlah panik berlebih-lebihan. Karena sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu akan muncul dari waktu ke waktu. Setiap bulan itu WHO mengeluarkan apa yang disebut sebagai disease outbreak news. Dari dulu juga sudah ada disease outbreak news. Tadinya orang nggak pernah perhatikan itu. Sesudah COVID sekarang orang jadi memperhatikan. Kalau ada sesuatu keluar, seakan-akan sudah akan ada sesuatu yang besar. Itu belum tentu. Disease outbreak news itu hanya kewajiban WHO menangkap informasi yang ada di berbagai belahan dunia. Menginformasikannya ke semua orang supaya orang tahu bahwa itu apa yang terjadi. Ini pengetahuan umum dulu sebelum masuk ke pneumonia yang di Tiongkok. Jadi kalau ada disease outbreak news seperti itu. Misalnya ada pneumonia di Tiongkok atau ada beberapa waktu yang lalu ada cerita tentang penyakit nipah di India. Kita perlu waspada setuju tapi tidak perlu juga khawatir berlebihan. Ini statement umum dulu. Tidak perlu khawatir berlebihan itu dengan apakah kita tetap menggunakan masker di keseharian kita atau normal seperti sekarang saja. Itu sekali lagi informasi penyakit apapun yang muncul di disease outbreak news. Kita harus melihatnya secara proporsional. Tidak perlu khawatir berlebihan, perlu waspada. Penyakitnya bisa penyakit pernafasan, bisa penyakit bukan pernafasan. Jadi cerita masker cerita nomor dua. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kalau ada informasi-informasi penyakit baik yang pneumonia maupun di hari-hari berikutnya ada informasi penyakit lain, kita mesti waspada tapi tidak perlu khawatir berlebihan. Itu mesej utamanya sebenarnya. Sekarang balik ke pneumonia. Jadi pneumonia yang ada di Tiongkok adalah pneumonia radang paru yang terjadi di beberapa tempat di Tiongkok. Kenapa mereka mempersoalkan atau kenapa informasi ini keluar? Karena angkanya meningkat. Mungkin sekarang teman-teman karena COVID jadi tahu istilah surveillance. Surveillance itu adalah pengumpulan data kesehatan tentang penyakit tertentu. Jadi misalnya angkanya katakanlah berapa? 100 gitu ya. Mungkin 100, naik 110, turun jadi 90, naik 120, terus jadi 80. Itu artinya datanya menetap. Tapi kalau yang tadi 100 mendadak ujuk-ujuk jadi 500, nah itu kemudian yang menarik perhatian. Jadi data ekstrim ya Pak? Itulah yang terjadi di Tiongkok. Jadi pneumonia yang tadi jumlahnya sekian-sekiannya tiba-tiba naik. Nah waktu naik kemudian ada beberapa analisa. Analisa pertama, oh mungkin naiknya karena Tiongkok baru melonggarkan protokol kesehatan karena COVID-nya sudah meredah. Jadi karena dilonggarkan, orang jadi kontak sehingga akhirnya terjadi penularan penyakit. Itu analisa pertama. Analisa kedua, selama COVID yang tiga tahun ini, kan jarang sekali orang kena penyakit. Kan kita di rumah juga jarang kena penyakit. Kalau punya anak juga anak kok sehat-sehat aja begitu ya. Jadi relatif karena orang di rumah saja, maka kita tidak terpapar dengan berbagai penyakit. Tidak terpapar dengan bakteri, tidak terpapar dengan virus. Karena itu begitu ada virus datang, orangnya jadi rentan, jadi gak tahan. Tiba-tiba jadi sakit lagi gitu. Itu analisa kedua. Sementara analisa ketiga adalah karena kebetulan, bukan kebetulan, pada saat yang sama winter, musim dingin sedang bermula di Tiongkok. Jadi ada tiga analisa ini yang di highlight, menduga itu kenaikan itu. Sesudah tiga itu, kemudian orang liokok. Sekarang sebabnya apa? Maksud saya, penyebabnya bakteri, virusnya apa? Itu yang kemudian jadi masalah. Nah, ternyata laporan informasi dari Tiongkok mengatakan bahwa sejak bulan Mei, Juni saya kira, memang sudah ada peningkatan kasus di Tiongkok. Dan sebabnya karena bakteri yang namanya Mycoplasma pneumoniae. Sebelum saya terserahkan, pokoknya ada bakteri yang namanya Mycoplasma pneumoniae. Itu yang bulan Mei, Juni. Sementara yang bulan Oktober, yang ditemukan adalah virus, ada tiga, ada dua respirasi terisensial. Ada virus, adenovirus, dan virus influenza. Sebelum berkepanjangan, Mycoplasma penyebab, tadi kan sudah kita sampaikan penyebab pneumoniae bisa macam-macam. Bisa bakteri, bisa virus, bisa covid, segala macam. Tapi kalau bakteri yang paling sering adalah bakteri yang namanya, Maaf, ini istilah-istilah yang agak terlalu teknis, namanya Streptococcus pneumoniae. Bukan Mycoplasma pneumoniae. Jadi si Mycoplasma yang sekarang banyak dibicarakan itu memang tadinya bukan penyebab utama. Dan tadinya tidak, biasanya tidak menimbulkan kenaikan yang tinggi. Tetapi memang mungkin karena tiga faktor yang awal tadi, yang itu sekarang menjadi kenaikan yang tinggi. Nah sekarang, sebentar sebelum itu, sekarang masih ada pembicaraan lebih lanjut antara WHO dan pemerintah Tiongkok untuk memastikan soal tiga penyebab tadi, plus tiga bakteri atau virus yang tadi. Bagaimana mematchkannya antara duanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sudah ada hasilnya, Pro? Ya, sementara hasilnya masih yang seperti saya sampaikan seperti itu. Masih berupa analisa itu ya? Analisa tiga-tiga itu. Dan seberapa bahaya, Prof? Nah sebenarnya kalau dia Mycoplasma, kan begini. Karena orang selalu menghubungan dengan COVID-19 begitu ya. Atau orang menghubungan dengan pandemi. Pandemi itu pada dasarnya, biasanya terjadi kalau ada bakteri atau virus yang baru. Nah si Mycoplasma, respirator, virus, ini bukan virus yang baru. Bukan baru ya? Ini bakteri dan virus yang sudah kita kenal, sudah ada obatnya. Hanya sedikit bedanya sekarang kenapa menimbulkan kenaikan yang lebih cepat. Itu satu. Jadi dia bukan virus baru. Kalau pertanyaan bahaya apa nggak bahaya, dia bukan bakteri baru. Bukan virus baru, sudah ada cara dihantung, sudah ada cara obatnya. Kalau kita ingat waktu itu kan, COVID itu masalahnya nggak ada obatnya. Betul. Nggak ada vaksinnya juga. Baru di riset pada saat kejadian ini terjadi. Ini barang yang sudah kita ketahui dari awal. Jadi dari kacamata itu mungkin orang bisa lebih tenang. Dari kacamata berat tinggalnya juga biasanya Mycoplasma dan Influenza ini tidak berat. Tidak berat. Jadi kita masih harus lihat beberapa waktu ke depan apa yang sebenarnya terjadi untuk lihat apakah ini memang berat atau tidak berat. Oke. Sebelum saya lupa nanti karena saya takut Anda juga lupa nanyanya, ada lagi laporan dari Belanda. Nah, betul. Baru pengen saya sebutkan bahwa sekarang berita itu sudah katanya menyebar ke Belanda dan ini dirilis oleh Kompas. Ya. Nah, kalimat menyebar itu yang mungkin belum tepat. Jadi yang terjadi di Belanda adalah juga sama. Surveillance yang tadi menunjukkan angkanya sekian, tiba-tiba angkanya naik. Oh, oke. Nah, apakah ini berhubungan dengan kejadian di Tiongkok atau tidak, itu yang belum diketahui. Iya. Tapi memang ada kenaikan angka di Belanda, itu juga tidak di seluruh Belanda. Tiongkok juga tidak di seluruh Tiongkok ya. Dan berdasarkan laporan yang di Belanda bagaimana Prof, dari jenis virusnya? Nah, dari laporan yang di Belanda belum ada laporan yang konklusif tentang apa penyebabnya. Kalau toh misalnya juga mikroplasma, misalnya juga mikroplasma, maka belum tentu juga mikroplasma itu menyebar dari Tiongkok ke Belanda. Karena di Belanda toh juga sudah ada mikroplasma tadinya. Iya, betul. Dan ingat Belanda juga menghadapi, kalau tiga faktor tadi, daya tahan tubuh, musim, dan pelonggaran protokol yang terjadi di Belanda, paling tidak musim dingin. Iya. Musim dingin sedang terjadi juga. Sama ya. Jadi kita belum tahu yang mana sebabnya dan situasi di Belanda tidak sebesar di Tiongkok. Tiongkok. Jadi memang yang mesti diamati saat inilah perkembangan di Tiongkok. Apakah kenaikan kasus itu, kemudian bisa mereka kendalikan dan kemudian bisa turun begitu. Oke, menarik nih Prof. Kalau memang virus itu memang sudah ada dari sebelumnya ya Prof. Dan bakteri. Dan bakteri ya. Bakteri itu dan kita sudah kenal itu. Artinya di Indonesia pun sudah ada bakteri itu. Iya, mikroplasma sudah ada. Ada. Jadi kan mikroplasma, virus influenza sudah ada. Dan saya yakin iman saya sudah pernah kena virus influenza. Kalau mikroplasma sih belum mungkin kita ya, karena kita tidak pernah sakit paru. Tapi kalau virus influenza kita sudah kena. Sudah pasti sudah pernah kena. Oke, oke, oke. Lalu bagaimana kira-kira dari kita antisipasinya supaya tidak terlalu khawatir dengan kejadian yang saat ini melanda Tiongkok. Karena angkanya yang tiba-tiba melunjak. Padahal virus bakteri itu adalah bakteri yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi ada lima hal yang perlu kita lakukan. Kita dan juga pemerintah katakanlah begitu ya. Oke. Nomor satu kita mesti dengarkan, harus cari informasi yang benar. Cari informasi yang benar itu dari tiga sumber. Nomor satu yang paling gampang tentu dari WHO. Karena WHO akan menurunkan, akan bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Dan WHO akan secara rutin mengeluarkan informasi yang benar. Kita bisa acu itu sebagai informasi yang benar. Oke. Itu satu. Nomor dua, Indonesia kan kita punya kedutaan besar di Beijing. Ini kan kebetulan kerjanya di Beijing. Jadi mudah sebenarnya, tidak jauh dari kantor KBR. Jadi saya kira tentu harusnya pemerintah sudah menghubungi KBR untuk mencari informasi yang benar di lapangan seperti apa. Oke. Tapi yang penting buat kita nih, masyarakat umum adalah yang ketiga. Kita dengarkan informasi dari berita yang jelas, berita yang benar. Jangan semata-mata informasi yang beredar dari WA Group seperti ini. Jadi kita, kok nyala lampunya. Kita dengarkan informasi yang benar, mana cara matinya dari media-media yang benar. Termasuk podcast Yarsi TV ini kan begitu. Dan berita media-media nasional yang benar. Jadi itu poin pertama. Kita harus cari informasi yang benar. Oke. Poin yang kedua, memang surveillance juga harus ditingkatkan di Indonesia ini. Artinya angka tadi, sekarang sudah ada surveillance, tapi ini harus diintensifkan karena sekarang sedang ada peningkatan kasus kan di Tiongkok. Betul. Nah, surveillance itu ada dua yang mesti ditingkatkan. Satu namanya surveillance Ili, yang kedua namanya surveillance Sari. Ini nggak ada hubungan sama nama cewek, sama sekali. Surveillance Ili itu adalah surveillance penyakit influenza-like illness. Jadi semua penyakit atau orang yang bergejala sebagai influenza itu namanya Ili. Dan yang kedua, surveillance Sari. Sari itu severe acute respiratory infection. Infeksi paru yang berat. Angka ini sudah ada, tapi tolong diintensifkan supaya kita tahu ini naik apa nggak di kita. Seperti Belanda berhasil meng-capture bahwa mereka naik. Mudah-mudahan sih kita nggak. Tapi itu jadi yang kedua surveillance. Dan surveillance ini tanggung jawabnya ada di mana Prof? Surveillance ini tanggung jawabnya ada tiga sebenarnya. Satu tentu saja pemerintah yang harus melakukan surveillance di seluruh negara. Tapi yang kedua, petugas kesehatan yang di masing-masing fasilitas pelayan kesehatan juga perlu punya tanggung jawab. Jadi kalau di rumah sakitnya sendiri atau di rumah sakit IRC, atau di rumah sakit manapun juga. Ini kok tiba-tiba di bangsa saya biasanya pasannya cuma 10, kok menadak pasannya 15 ya. Dia bisa langsung menginformasikan. Itu tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang ketiga, kita anggota masyarakat. Juga kalau ada sekitar kita, kayaknya teman sekelas saya biasanya aman-aman aja. Atau 1-2 orang yang demam. Kok hari ini yang demam yang nggak masuk jadi 10 ya. Nah itu langsung kita informasikan ke pihak yang baru menang supaya hal ini dideteksi begitu. Jadi saya juga tidak sependapat, ini bagus pertanyaannya kalau surveillance-nya hanya dibebankan ke pemerintah saja. Semuanya mesti jalan sama-sama. Kalau di lapisan masyarakat kecil, kemana mereka harus mengadu? Ke puskesmas tentu saja. Ke puskesmas? Ya ke puskesmas, atau kalau lebih sederhana lagi ketua RT, ketua RW masing-masing. Oke. Ya gitu. Untuk lapisan masyarakat di level lembaga pendidikan, bro. Apakah ini akan menjadi sebuah potensi research yang potensial untuk dikembangkan? Semua informasi yang ada berkembang di masyarakat, tentu harus diselesaikan. Diselesaikannya bisa diselesaikan dengan kebijakan, oleh penentu kebijakan. Mau cerita pneumonia, mau cerita harga naik, mau cerita dolar turun. Itu bisa diselesaikan oleh penentu kebijakan, tapi juga bisa diselesaikan oleh pihak akademik. Oke. Jadi saya sih sangat, saya terus terang saja, barusan tadi saya nggak tahu Anda, saya siap atau nggak, mengusulkan agar kita ini juga menampilkan berbagai isu-isu terkini, supaya bukan hanya kita bahas di podcast, tapi juga dilakukan penelitian agar ada jalan keluar yang paling jelas. Oke, setuju. Ini baru dua nih, tiga lagi menurut saya nggak? Terus. Yang ketiga adalah, walaupun ini belum jelas, artinya sejauh ini sih tidak ada arah ke pandemi begitu, tapi tetap kewaspadaan di pintu masuk perlu diperkuat. Jadi kalau ada orang yang baru datang dan kemudian dengan keluhan pernafasan, tentu harus ditanggulangi. Oke. Sementara kebijakan publik belum ada yang berubah, belum perlu ada yang berubah, belum perlu pakai masker, belum perlu segala macam, tapi kalau ada orang yang datang dari luar negeri yang kebetulan sakit, tentu kita harus awasi. Itu yang ketiga. Oke. Yang keempat, yang kelima, bukan khusus buat ini sebenarnya, tapi bisa juga untuk baik, bagus buat penemuan ini, bagus juga buat masa datang. Oke. Yang keempat adalah, tadi kan ada yang tanya, jadi kita udah punya nih ya mikoplasma ya? Iya betul. Jadi kita mesti tingkatkan kemampuan laboratorium, baik untuk mikoplasma dan berbagai virus, atau seperti tadi sudah saya bicarakan, yang ditakutkan kan virus baru. Betul. Jadi harus ada kemampuan untuk mendeteksi berbagai virus baru. Dan untuk itu, karena bolak-balik bertanya soal akademik, peran akademik menjadi besar. Kembali untuk memanfaatkan laboratorium yang ada, bisa mendeteksi berbagai kemungkinan variasi virus, kalau ada ya, saya nggak bilang ini akan ada, tapi itu jelas harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, kita berharap tidak ada kenaikan kasus di Indonesia, ya, tapi kesiapan petugas, kesiapan sarana, prasarana, itu tetap harus dijaga. Baik untuk menangani kemungkinan penemuni, maupun juga untuk menangani berbagai kemungkinan masalah kesehatan lain. Oke. Menarik tadi yang seperti yang Prof sampaikan, bahwa perlu juga peningkatan kewaspadaan dari kita, di institusi kita mungkin, pada saat ada orang yang dengan gejala sesak nafas, terutama kalau mereka dari luar negeri, itu perlu kita waspadainya. Itu seperti apa praktisnya cara mewaspadainya, Prof? Kalau di, kebetulan saya dulu pernah kerja lama di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Kesehatan itu ada kantor kesehatan pelabuhan, lebih dari 50 di Indonesia ini. Jadi, petugas kantor kesehatan pelabuhan, KKP, tugasnya adalah mengawasi pintu masuk negara. Oke. Jadi, sudah ada petugas di situ yang bertugas untuk mengawasi pintu masuk negara. Pada waktu COVID-19 kan mereka bahkan pasang layar, kalau orang suhunya lebih dari 37, kemudian ditarik. Nah, sekarang itu tidak perlu sampai seperti itu, tapi dia bertugas di situ untuk mengawasi berbagai kemungkinan kalau ada hal seperti itu. Tapi sekali lagi, ini tidak seperti COVID-19, mudah-mudahan jangan begitu, tapi kuas barat tentu tutup saja, tetap saja kita jaga. Oke. Oke, baik, Prof. Menarik sekali ini kalau kita terus membahas tentang pneumonia ya, Prof. Kira-kira ada hal apa lagi, Prof, yang ingin disampaikan terkait dengan pneumonia untuk mengedukasi kita semuanya yang saat ini mungkin sedang menyaksikan podcast kita, Prof? Ya, jadi begini. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa pneumonia ini adalah radang dari paru. Radang dari paru itu keluhannya, biasanya keluhannya bisa batuk, bisa demam, bisa juga sakit dadan, sesak nafas, dan sebagainya. Yang mau saya sampaikan dari berbagai keluhan ini tidak ada hubungan sama pneumonia adalah tentang batuk. Oke. Jadi, saya ingin, jadi mesej kita ada tiga dari podcast yang sekarang. Oke. Nomor satu, kalau ada berita penyakit-penyakit yang baru di dunia, kita mesti waspada, tapi tidak perlu khawatir berlebihan. Oke. Yang kedua, tentang pneumonia di Tiongkok ini sudah kita bahas seperti ini, kita tunggu, sejauh ini belum ada potensi menyebar meluas. Kita tunggu hasil analisanya. Tapi yang ketiga soal batuk nih, saya ingin tegaskan di sini bahwa batuk itu adalah tanda dari Allah SWT bahwa ada yang terganggu di seluruh nafas kita. Jadi yang saya ingin para penontonan atau pemerintah podcast kita, mulai sekarang jangan pernah menyebut batuk biasa. Batuk itu luar biasa. Orang yang sehat, saya, iman, kan dari tadi kita nggak batuk. Kalau ada batuk itu artinya ada sesuatu, saya belum tentu itu sakit, belum tentu itu penimoni, belum tentu itu radang, belum tentu itu iritasi. Tapi batuk itu menunjukkan, Allah menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau ada batuk, jangan pernah menganggap batuk biasa. Ceklah batuk Anda, kalau merokok jangan merokok. Balik lagi ujungnya. Oke, baik. Menurut Prof, sebelum saya tutup nih Prof, kira-kira untuk saran lifestyle-nya Prof. Kita kan sekarang sedang masuk ke musim ber-ber nih. Desember kemudian di mana musim penghujan sudah mulai membasahi di seluruh kawasan Indonesia. Kira-kira dari segi lifestyle apa sarannya Prof? Ini nggak ada hubungan dengan penimoni secara umum ya. Jadi kalau ada musim pancarobat seperti ini, maka kemungkinan berbagai penyakit infeksi memang meningkat. Baik yang ditularkan oleh bakteri virus atau ditularkan oleh binatang. Kan sekarang sudah mulai hari-hari ini saya dengar kita sudah mesti waspada banjir. Kalau ada banjir, ada masalah. Tikus di mana-mana. Kalau, mohon maaf nih, kalau tikusnya kencing di air banjir, air kencingnya itu bisa membawa penyakit yang namanya leptospirosis. Belum lagi cerita demam beraran sebagai. Jadi yang mesti kita jaga adalah prioritaskan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Terima kasih Prof. Chandra atas waktunya sudah berbagi edukasi tentang kami. Terutama tentang kasus pneumonia ya Prof ya. Dan kepada pemirsa semuanya, semoga tercerahkan dari podcast ini bahwa jangan panik ketika mendapatkan isu-isu terbaru. Pastikan meng-cross-check kembali isu tersebut pada sumber yang kredibel. Mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, Prof. Dan mungkin kita akan lanjutkan kembali kepada sesi-sesi berikutnya. Semoga para pemirsa Yarsi TV tetap senantiasa menjadikan diskusi edukasi ini sebagai bahan literasi yang valid untuk mereka. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!